Harusnya kita senang dikasih tugas ya. Oke, jadi Anda silakan membuat akun. Saya tadi salahnya bukan AWS Academy ya, saya ketukar sama Mikrotik Academy. Jadi kalau Mikrotik Academy itu harus ada trainernya dulu. Kalau AWS Academy juga harus ada trainernya dulu. Dan menjadi trainer di AWS itu nggak mudah gitu ya. Nah, selain AWS Academy, ada namanya AWS Educate. Kalau AWS Educate nggak harus ada trainernya dulu gitu ya. Berarti di sini sebenarnya kita punya free access berapa jam gitu ya. Ini bisa kita pakai di machine learning, bisa dimain di cloud computing, di database, semua ada. Tapi namanya tadi apa? AWS Educate ya. Nanti Anda masuknya jangan sebagai educator ya, tapi sebagai student ya. Email Anda, systemic global itu sangat-sangat bisa digunakan gitu ya. Karena ini judulnya adalah Educate. Karena kita sudah dikenal sama Google, Google sudah kenal kita, systemic global. Maka di AWS juga dia bisa digunakan. Nanti di sini kita bisa bikin classroom di sini. Ya, dulu sudah lama sebenarnya saya bikin ini ya. Tapi nggak saya oprek lagi. Ya, nanti di sini kita bisa explore banyak lah ya. Ya, tapi untuk saat ini mungkin Anda bikin account dulu lah ya. Bikin account dulu. Nanti ada verifikasi dari pihak AWS-nya Educate-nya sekitar 3-4 hari ya. Kalau nanti emailnya dikenal, maka dia akan memberikan account akses kepada AWS Educate. Ya, jangan AWS yang akademi ya. Saya tadi ketukar sama AWS Educate. Tapi pakai yang mana? AWS Educate. Ya, oke. Gitu aja kali untuk hari ini. Sudah 10.9. Ya, jadi silakan dilanjutkan 15 menit lagi Anda untuk bikin account-nya. Nanti di-screen code sampai muncul namanya gitu ya. Ini kan nama saya ya. Anda sudah bisa akses kepada AWS Educate. Tapi nanti sepertinya kalau kita mau pakai juga setelah UTS lah. Kita bisa nyoba teknologi AWS gitu ya. Dicoba ya setiap.